Intro Dalam rangka memperingati Hood ke-73 TNI tahun 2018, pawai bendera Fleck Relay Merah Putih dari Sabang sampai Merauke tiba di Kupang selasa sore 2 Oktober 2018. Rombongan pembawa bendera Merah Putih tiba di Lanut Elkari Kupang disambut dengan tarian adat Nathoni dan pengalungan kain kais oleh wakil wali kota Kupang. Intro Sang Merah Putih diserahkan kepada wakil wali kota Kupang. Selanjutnya wakil wali kota Kupang menyerahkan kepada pembawa bendera untuk diarah mengelilingi kota Kupang. Berkibarlah bendera negeriku Masyarakat kota Kupang tampak antusias menyambut kehadiran Sang Merah Putih di sepanjang rute konvoi yang dilewati. Konvoi yang mengikuti arakan kirap ini diantaranya Bebinsa dan Polres Kupang Konvoi Komunitas Motor Trail Komunitas Motor Vespa Komunitas Mobil Jeep dan Rantis Brimov Entity Konvoi ini mengambil start dari Lanut Elkari Kupang melewati Jalan Adi Sucipto Jalan Timur Raya Jalan Ahmad Yadi Jalan Mohamad Hatta Jalan Jenderal Sudirman Jalan Eltari dan Finis di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan jarak tempur kurang lebih 19 km. Jalan Indonesia dalam bendera negeriku berkibar di luas nuansamu tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah puji bahasamu Indonesia, merah darahku Putih tulangku, menyatu dalam semangatku Indonesia, detak jantungku Denyurut nadiku, berpadu dalam cita-citaku Genyar, genyar, terangin jenang Indonesia Konvoi Pawai Kirap Bendera Merah Putih Mengambil transit di Mapolda NTT Dari Mapolda NTT, Kirap dilanjutkan menuju kantor gubernur NTT Dengan berjalan kaki Kirap ini dimeriahkan oleh Merchiped Para pelajar SMA, Purna Pas Ibra Kota Kupang Tahun 2016, 2017, dan 2018 FKPP, Purna Praja IPDN Unsur mahasiswa dari Kota Kupang Serta unsur masyarakat lain Sang Merah Putih disambut dengan karyan adat Kemudian melalui prosesi penyerahan Diberikan kepada pembawa bandera Yakni Serda Jasrio Akbar Akhlet Dragon Ball 10 meter dan 500 meter Peraih Medali Perak Dan Peri Shen Games 2018 Dan kemudian diserahkan kepada gubernur NTT Gitor Murtilu Laiskoda Yang didampingi Wakil Gubernur Dan Drem 161 Wirasan Dan Lentamal Pujuk Kupang Wakabolda NTT Dan Lanut El Tari Kupang Serta beberapa pejabat Waktu penyelidikan Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-73 TNI Kami mendoakan agar semuanya berjalan baik Kita berharap TNI tetap solid, tetap kuat Dan TNI kementeri tetap pokok Terima kasih Sampai jumpa